Intro Ayo, dulan-dulan di kota tempatku tinggal Bener kui, Yogyakarta Kalau ngomongin Jogja, sudah jelas apa aja ada Kalau enggak ada, yoi sota ada-adain wis Nah, ini kebetulan lagi di Kejamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul Aku dan Mbak Lia mau mencari bekicot untuk bahan nasak nanti Kocok kaget lu, yoh Zaman saat ini, bahan makanan biasa bisa dijadikan makanan kekinia Loh, 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 loh Ngasih lampu saya ke kiri, kok malah tiba-tiba belok kanan Gua lah, jen, gua tertip tenan Nyalah, malah aku yang kena hapesnya Nabrak orang lagi main catur Hati-hati, Tung Yogyakarta yang namanya, the power umat-umat Enggak ada yang bisa ngelawan Duh, Kang, ini kecotaknya kan, Kang Banyak di sini Bus, tante sepeda dong, tante kecotaknya dah Tempat teduh dan sedikit lembab seperti ini Memang tempat kesukaan si bekicot atau sipudarat Banyak yang menganggap hewan asal Afrika Timur ini sebagai hama Yowis, daripada pengaruhnya buruk untuk lingkungan Mending dijadikan makanan enak Bener apa? Bener Hehehe Jangan dilihat daging sipud yang licin dan berlendir Ada cara buat ngolahnya, loh, supaya enak dimakan Kalau mau yang gampang Daging bekicot tinggal ditumis, bisate, atau digulai Dijamin Josh Rasani Dijamin Josh Rasani Cukupin dah Udah cukup Ayo pak, pulang Saiki saatnya mengolah bekicot yuk Rebus dulu yuk Jangan langsung di air mendidih Soal bekicot akan langsung mati Dan susah dikeluarkan dari cangkangnya Pakai air dingin dulu Jadi pelan-pelan panasnya yuk Terus lama-kelamaan Si bekicot bakal keluar sendiri dari cangkangnya Saat direbus begini Lendirnya juga otomatis hilang Jadi lebih enak saat dimakan Nah, Saiki tips mengolah bekicot Supaya lebih aman dimakan yuk Teman-teman, ada trik nih bagaimana Masak bekicot supaya enak dan tidak berlendir Nah, pada saat merebus harus dikasih kapur sirih atau injet Nah, ini fungsinya Dia akan membuat daging dari bekicot ini Kesep dan tidak berlendir Boleh dicoba Rebus bekicot sekitar 20 menit Kemudian tiriskan Dinginkan sebentar Sebelum diolah lebih lanjut yuk Sekarang tinggal memisahkan bekicot Dengan cangkangnya yuk Lebih gampang toh Kalau sudah begini Urusan rebus-merebus Weh serampung Sekarang Langsung dirajang aja Supaya lebih mudah dicampur bumbu Pak Stala Santa Mbak Lia dan Mbak Henny Sudah siap-siap membuat bumbu dan adonan lasaknak Bumbunya sederhana kok Bawang putih Gula Garam Tomat Bawang bombay Dan bawang daun bawang Kalau adonannya Terbuat dari tepung terigu serbaguna Susu bubuk Garam Dan telur ayam Oh iyo Bawang merahnya ada yang dihaluskan Dan sebagian dicacah yuk Namanya lidah Indonesia Omok meneh lidahku Seperti ada yang kurang Kalau makanannya enggak pedas Jadi Wajib ditambah cabai Tapi Tetap ada sensasi asam dari tomat Tapi Karena Mbak Lia enggak terlalu suka tomat Pakainya Sekedarnya aja Enggak usah terlalu banyak Bawangnya juga diiris yuk Jangan terlalu tebal Tapi Enggak ketepisan juga Mbak Henny Sudah mulai membuat adonan lasaknak Tepung terigu serbaguna Dicampur susu bubuk Kemudian Tambah telur dan air secukupnya Garamnya digita aja Yang penting Ada sensasi rasa gurihnya Wis Beres siki Kulit lasakna Siap dimasak Gampang kok cara masaknya Tinggal panaskan adonan pada wajan anti lengket Ketebalannya Sesuai selera aja Yang penting Kulitnya Harus benar-benar matang Sehingga penting Kulitnya Dibuat sampai matang Kalau aku sih Sukanya yang tipis-tipis Tapi banyak Jadi bisa ngerasain saus pastanya Sampai puas Ngomong-ngomong Mbak Lia kemana yuk Kicotnya serampung ini Katanya mau bikin saus pastanya Soal bikin saus pasta Memang Mbak Lia jagonya Panasin wajannya dulu yuk Yang pertama ditumis Bawang putih Kalau sudah harum Harum masukkan daging pekicot Lanjut Bawang kombainya Sekarang Tinggal ditambah gula dan garam Sampai pas rasanya Sekarang giliran susu cair Tidak hanya membuat saus pasta lebih kurik Tapi juga Membantu mengentalkannya Kalau mau warna saus pastanya merah Tanpa banyak tomat Bisa pakai sari buah merah Sebagai pewarna alamat Wis Sebentar lagi selesai ini Tinggal ditambah daun bawang Akhirnya Tinggal selangkah lagi Kita bisa menikmati makanan luar negeri Dengan karavan lokal Kas Gurung Kidul Tinggal menyusun saus pekicot Dan kulit lasakna Tambahkan parutan keju Di selat-selat lapisannya yuk Yeay Mantep toh Lasakna khas Italia Yang biasanya berbahan daging sapi Diganti dengan daging pekicot Jangan anggap remeh daging pekicot lho Di dalam dagingnya Mengandung protein tinggi Dan asam amino esensial Yang penting untuk metabolisme tubuh kita Tapi inget Cara masaknya Jangan sampai salah Kalau sampai salah Niat masak lasakna Nanti malah jadi keracuna Apalagi yang punya riwayat alergi Yuk makan bulan ya Yowis Saiki saatnya Menghabiskan Lasakna pekicot Selamat makan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax